Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore teman-teman semua Jumpa kembali di channel saya Rotomotif Disini sepeda motor VGR New Bermesin seperti mesin Jupiter Z Ini keluaran 2007 Dan sepeda motor ini sudah memakai Karbulator Honda Grand Nah disini pemilik sepeda motor ini Masih mengeluhkan Tentang bahan bakarnya Dia bilang Ingin yang lebih irit lagi Sedangkan Sepeda motor ini Sudah sesuai dengan ukuran Karbulator Grand Bermesinnya sudah irit Dia bilang sendiri Bermesinnya sudah irit Pemiliknya Tapi ingin lebih irit kembali Nah Pemilik sepeda motor ini Malu teman-teman Saya mau Tanyain Tapi dia tidak mau Melihat kamera Tidak mau Tapi disini saya jelaskan Ingin yang lebih irit lagi Sedangkan ini sudah Sangat irit Oke Bagaimana Cara mengatasinya Agar lebih irit lagi Dan tarikannya Enak Tidak Terasa terhambat Dan laju Sepeda monternya Stabil Oke Kita buka dulu Di bagian Jarumnya dulu Di bagian Ini Jarum Nanti kita Setel disini juga Nah Disini ya teman-teman Ini Dan ini Klip ini Ya Klip ini nanti kita Kita pasang ke atas sini Saja Ya Kita pasang ke atas sini Jangan sampai di bawah ini Ya Nanti akan mengurangi Atau memberikan Terlalu Bahan bakarnya Terlalu Boros Kalau mitro saya ini Kalau mengirit Agar lebih irit ya Kalau saya sendiri loh itu Itu saya pasang di atas sini Sampai mentok Oke Kita bungkar dulu Di bagian karbu Agar lebih jelasnya lagi Kita lihat Dalamnya Kita lihat Lubang-lubang Sepuyar Besarnya Dan kecil Oke Oke Ini sudah Terlihat Sudah terbuka Nah Kita untuk Mengetahui Lebih jelasnya Kita copot Di bagian Sepuyar besar ya Teman-teman Kalau ini sudah Stabil Atau sudah Pas dengan Ukuran lubangnya Kita tidak usah Untuk Memberi Apa Untuk mengurangi Lubang Sepuyar besar ini Nah Kita lihat Sama-sama Apakah lubangnya Seberapa ya Teman-teman Nah Ini dilihat Bisa dilihat Nah Ini Ukurannya Kalau mitur saya Karena motor ini Sudah tidak memakai Filter Besar Di depan Kalau ini Dikurangin Nanti akan Bisa mengambat Laju Kecepatan Sepeda Motor ini Karena Tertiup oleh Angin Ya Itu Makanya disini Biarlah Ukuran Sebesar ini Aja Jangan ditambahin Dan jangan Dikurangin Nanti kita setel Di bagian Angin Baut anginnya Ya Dan kita kurangi Di Baut Di jarum Di jarum Ini ya Jarum besar ini Nanti kita Kita kurangi Disini saja Kita ukur saja Ya Oke Ini kita kembalikan Saja Ya Karena ini Masih bersih Tidak usah Kita Robah Makanya Bagi teman-teman Semua Yang ingin Memakai Kabelator Grand Pada Yamaha Jupiter Jet VGR Lama Atau VGR New Atau VGR Atau Jupiter Robot Usahakan Lubang Sepuyir Ini Kita Sesuaikan Kalau Terlalu Kecil Kita Lebarkan Sedikit Jangan Dan Kita Tidak Bisa Langsung Pasang Terus Jadi Normal Enak Tidak Kita Perlu Proses Untuk Mengetahui Atau Memahami Lubang Besar Kecilnya Pada Mainjet Ini Ya Teman-teman Gitu Ukurannya Kita setel Di bagian Sini Nanti Setelah Kita Kalau Kurang Lebar Atau Gimana Nanti Kita Tinggal Menyetel Angin Angin Kalau Ini Sudah Pas Nanti Kita Tinggal Setel Angin Gitu Ya Kita Sesuaikan Kalau Masih Standarnya Kita Coba Pasang Dulu Nanti Kita Hidupkan Mesin Kita Geber Gas Apakah Sudah Lob Tidak Terasa Telat Bensin Berarti Sudah Rumar Tapi Kalau Ada Telat Bensin Harus Ini Yang Kita Rombak Sedikit Kita Lebarkan Sedikit Teman Teman Oke Oke Teman Teman Ini Sudah Kita Pasang Kembali Oke Bila Teman Teman Mengikuti Cara Saya Untuk Memakai Karbulator Honda Grand Ketahui Sepujar Besar Harus Kita Teriti Dulu Kalau Masih Standarnya Kita Coba Karbulator Pasang Dulu Seperti Tadi Pasang Dulu Apakah Sudah Pas Atau Belum Geberan Gas Oke Teman Teman Ini Kita Lepas Kita Taruh Ke Atas Kita Taruh Ke Atas Agar Bisa Lebih Irit Lagi Dan Juga Nanti Supaya Geberan Gas Tidak Ada Hambatan Nanti Kalau Kita Pasang Kesini Kok Masih Ada Hambatan Berarti Nanti Kita Kembalikan Ke Bawah Nah Ini Sudah Kita Pasang Kembali Disini Jangan lupa Clipnya Kalau Tidak Ada Clipnya Ini Bila Gas Naik Bila Skep Ini Naik Pasti Akan Ini Naik Nanti Akan Menimbulkan Berbet Berbet Gitu Misalkan Ini Kencang Jangan Sampai Goyang Goyang Jangan Sampai Naik Turun Sudah Ini Kita Pasang Kembali Ini Kita Amati Ya Teman Teman Ini Kabulator Grand Ini Bukan Palsu Terima Oke Teman Teman Kita Coba Untuk Menghidupkan Sepeda Motor Ini Setelah Pembongkaran Kabulator Grand Kita Melihat Bagian Seperti Besar Tetapi Disitu Saya Tidak Merubah Sedikit Yang Saya Rubah Di Bagian Jarum Panjang Ini Oke Terima Tidak 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 kalau kita naikkan ke atas jarum besarnya ini ya teman-teman gas-gasannya terasa berat dan agak terasa telat kita kembalikan saja kita taruh di tengah-tengah saja dan nanti kita tinggal menyetel di bagian tempat anginnya ini disini tidak saya ubah saya tetap pakai tadi yang di atas ini ya teman-teman saya pakai mentok yang di atas klipnya tidak saya ubah jadinya tadi yang lepas adalah di bagian ganjalnya ini sehingga terasa berat agak telat karena ini ikut naik ya ikut naik ini kalau ini ikut naik pasti gas-gasnya tidak mau pasti akan terasa akan seperti kehabisan bensin oke kita pasang kembali oke teman-teman disini saya perlihatkan cara penyetelan pada angin karbulator yang pas di posisi edis bagi sepeda motor Yamaha ini kita putar ke depan sampai mentok ini ini sampai ini sudah mentok ya teman-teman ini sudah mentok ini sudah mentokkan kita putar ke belakang maaf ini terlepas maaf ya teman-teman ini lepas belum pas dengan geratnya setelah seperti ini ya kita turunkan nah ini kita cari yang stabil tasonelnya ya kalau ini sudah pas nah oke teman-teman disini saya jelaskan lebih lagi ya kalau penyetelan pada angin-angin pada karbulator yang normal usahakan ini sampai diputar sampai mentok ke depan setelah sampai mentok ke depan kita putar ke belakang kita mencari yang lebih enreng pada suara mesin atau geberan gas ya kita saya tidak menggunakan ukuran beberapa itu tidak saya yang saya cari adalah keenrengan pada suara mesin dan pada geberan gas itu kalau sudah gas tidak ada hambatan atau tidak merasa berat atau telat bensin kita geber geber itu sudah pas sudah pas ya kalau menurut saya dan lebih baiknya lagi kita coba untuk buat jalan apakah benar-benar pas atau masih ada hambatan gitu oke perlu dipelajari buat teman-teman semua ada yang disetel satu setengah dua setengah itu menurut geberan gas atau suara mesin posisi mesin kita hidupkan atau kita tarik gas gitu terasa berat atau terasa berbet itu kita tinggal menyetel disini tetapi kalau masih disini tidak mau ya disetel masih saja berbet atau berat usahakan kita bongkar kembali karbunya dan kita cek juga pengapiannya gitu oke kita coba dulu buat lari biar tahu lebih jelasnya lagi kenormalannya habisnya yuk